Gaya hidup mewah kalangan artis menjadi pantauan petugas pajak. Ya, terutama aksi para artis yang memiliki mobil mewah dan diduga belum membayar pajak. Pasalnya, Dinas Pajak dan Retribusi DKI Jakarta telah mengumpulkan sederet nama artis yang memiliki tunggakan pajak kendaraan mewah milik mereka dan akan langsung melakukan penelusuran ke rumah sang artis. Bahkan selasa petang kemarin, tim Dinas Pajak DKI Jakarta dan petugas ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi rumah Raffi Ahmad di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Raffi menjadi target pertama tim petugas pajak. Lantaran dari 13 kendaraan mewah milik Raffi berupa mobil dan motor, diduga ada yang pajaknya belum dibayarkan oleh suami Nagita Slavina alias Gigi itu. Di antaranya kendaraan atas nama Raffi dan ada juga yang atas nama Gigi. Dari rumah Raffi, petugas mendapati mobil mewah merek Rolls Royce terparkir tanpa nomor polisi. Rolls Royce ini tidak terdaftar kan, tidak ada nomor polisinya. Ya, yang ini mungkin menunggap pajak jangan kita telusuri. Bisa mobil belum terdaftar atau memang dicopot nomor polisi lagi kita telusuri. Ini baru dua yang kita temukan. Nanti yang lain kita cek lagi kan ada yang nama keluarganya, orang tuanya, adiknya, dan lain-lain. Nanti mungkin dari pihak di lantas yang akan melakukan tindakan terkait dengan pengesahan STNK dan lain-lain. Kalau dalam pendidikan hukum, pemangannya dia berjalan di jalan raya baru kita lakukan penilangan dan penyitaan. Menjadi incaran petugas pajak bukan kali ini saja dialami Raffi Ahmad. Awal bulan ini saja, Raffi juga diminta oleh Direkturat Pajak untuk mengklarifikasi mobil super mewah yang ia pameri ke publik. Ketika itu, Raffi langsung mendatangi kantor pusat Direkturat Jenderal Pajak dan langsung berhadapan dengan Dirjen Pajak, Ken Dwi Jugias Tengadi. Pada kesempatan itu, Raffi pun meminta masyarakat agar membayar pajak. Nah, apapun saya juga warga negara yang pastinya saya kasih semangat juga buat semuanya nih. Mau artis, mau siapapun, anak muda, siapapun itu, laporkan pajak kita untuk negeri kita. Selain Raffi, artis cetar membahana Syahrini juga dikabarkan jadi bidikan petugas pajak lantaran namanya masuk dalam daftar artis yang menunggak pembayaran kendaraan mewah miliknya. Beberapa bulan lalu, Syahrini pernah membantah dirinya menunggak pajak. Bahkan dengan lantang, ia mengatakan telah membayar kewajiban bayar pajak, besarannya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Wow! Semua yang diberitakan kemarin itu memperhatinkan saya dan keluarga. Kenapa selalu saya yang tereret manja oleh kasus-kasus kakak itu. Padahal saya sudah membayar resmi ke negara dan bukan ratusan juta dan bukan uang sedikit miliaran rupiah. Jadi jangan diedit itu ya. Silahkan tanya ke Bapak Dirjen Pajak atau ke Direkturat Jinder Pajak. Masih ada artis lain yang tengah dibidik dan akan didatangi rumahnya oleh petugas pajak karena diduga menunggak pembayaran pajak kendaraan mewah milik mereka. Di antaranya Gading Martin dan Roro Fitria. Karena itulah petugas pajak menghimbau agar mereka segera membayar kewajibannya sebelum bulan Agustus ini berakhir, agar tidak kena denda dan ditilang oleh polisi. So, jangan hanya pamer kendaraan mewah saja, tapi pamer juga doang ketahatan membayar pajak agar menjadi warga negara yang baik. Itu mobil tersebut di atas 1 miliar, ada 1.700 mobil yang masih menunggak. Ya, 1.700 kendaraan mewah dengan total tugakan kurang lebih 400 miliar. Nah, ini yang akan kita telusuri terus, kita datangi satu persatu untuk kita himpau untuk kulunasi pajak sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dengan insentif sanksi bunganya, kita hapuskan. Terima kasih telah menonton!